Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulur kali ini kita lanjut untuk pemelesteran dinding batah ringan di bagian atas ya Sebelumnya untuk dinding batah ringannya kita basahi terlebih dahulu sampai rata Terus selanjutnya kita olesi menggunakan semen perkat ya atau semen murtar sampai rata juga Dan jangan lupa untuk sebelum pemelesteran kita bikin kepalan terlebih dahulu Supaya nanti hasilnya lot dan juga lurus ya tentunya teman-teman Untuk pengelotan awal kita gunakan laser dari bawah dan ini akan tinggal menyambung di bagian atas Jadi di bagian atas ini tinggal mengikut lot yang ada di bawah Ataupun plasteran yang sudah jadi yang di bawah Ketebalan plasteran disini kurang lebih dari 1,5 cm sampai 2 cm Karena nanti kita plasternya menggunakan luluan ataupun adukan semen sama pasir Dengan perbandingan semen 1 pasirnya 4 kita olesi dulu menggunakan semen perkat seperti ini sampai rata Supaya nanti hasilnya tidak kopong dan lebih kuat merekat untuk jangka panjang Terus kita lanjut untuk pengolesan menggunakan luluan ya atau semen pasir setelah pengolesan mortar atau semen perkatnya sudah rata Ini di ketebalan kurang lebih ada 5 mm untuk pengolesan dasarnya menggunakan luluan sampai rata juga Setelah itu ditunggu sampai kering ya minimal ada 10 menit bisa lebih Setelah kering langsung bisa untuk pengolesan yang berikutnya ataupun pengolesan finish Jadi langkah-langkahnya itu cukup mudah sekali ya teman-teman Cara memelester dinding bataringan langsung jadi ya maksudnya langsung jadi itu kita tidak harus menunggu besoknya lagi Jadi tanpa dikamprot itu juga bisa kita memelester bataringan Dengan cara seperti ini untuk hasilnya itu bisa padat kuat dan tidak kopong ya untuk nanti untuk jangka lamanya Yang penting untuk langkah-langkahnya itu harus diperhatikan ya teman-teman Karena disini kita memelesternya menggunakan semen pasir ya Jadi untuk luluannya tidak kita campuri menggunakan semen perkat ataupun semen mortar Jadi untuk semen mortarnya kita gunakan sebagai dasaran awalnya saja ya teman-teman Dan sebenarnya untuk plester dinding bataringan itu langsung menggunakan mortarnya atau semen mortar Atau semen perkat ya itu bisa juga kita memelesternya langsung Tapi untuk dinding bataringan usahakan harus benar-benar lurus dan juga rapi ya teman-teman Supaya nanti untuk waktu plemesteran menggunakan semen perkatnya tidak terlalu tebal Dan nanti kalau terlalu tebal otomatis ini bahan yang kita gunakan tambah lebih boros ya teman-teman Itu kalau kita menggunakan semen mortarnya langsung Oke monggo teman-teman silahkan disimak aja video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe kalau belum subscribe Dan jangan lupa untuk di komen-komen Dan semoga video ini bermanfaat untuk yang masih pemula atau yang masih belajar ya Karena kami disini juga masih tahap pembelajaran Oke teman-teman monggo disimak sampai nanti ya finish Dan untuk finishnya nanti kita lihat langsung untuk kelurusannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini untuk pengelisan luluannya sudah penuh ya Sudah penuh mengikut kepalanya sudah ada Terus kita gosok menggunakan jedar aluminium Kalau teman-teman belum punya jedar seperti ini Teman-teman bisa menggunakan jedar kayu itu juga bisa Jedar hulu juga bisa Yang penting untuk hasilnya nanti tetap lurus dan juga rata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton